Jumlah jamaah haji asal Ponorogo yang dinyatakan berangkat di tahun 2023 ini sebanyak 497 orang. Dari jumlah total jamaah mayoritas berusia di atas 60 tahun. Salah satunya jamaah bernama Sinto yang sudah berusia 92 tahun. Data di kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo menyebutkan bahwa dari jumlah kuota yang diberangkatkan tahun 2023 ini yakni sebanyak 497 orang kebanyakan sudah berusia lanjut. Salah satunya ada satu orang jamaah yang berusia 92 tahun. Banyaknya jamaah yang berusia tua dan lansia ini disebabkan adanya pembatasan usia jamaah haji pada tahun sebelumnya di mana banyak calon jamaah yang tertunda keberangkatannya karena usia sudah di atas 65 tahun. Namun di tahun ini sudah tidak ada lagi pembatasan usia sehingga jamaah lansia bisa melaksanakan ibadah haji. Sinto bin Idris jamaah yang berusia 92 tahun tersebut mengaku sebelumnya gagal berangkat karena ada pandemi COVID-19 sehingga baru berangkat pada tahun ini. Sinto umurnya berapa? Sempilan juga. Rumahnya mana? Berusia negara. Gimana mbak? Semangat? Semangat? Kisih kuat? Pekerjaannya nampun jenengan? Dulu? Dulu pekerjaannya apa? Sementara itu kasih penyelenggaraan haji dan umroh Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo Marjuni mengatakan, karena mayoritas jamaah berusia tua maka ada pembekalan khusus yang diberikan. Tidak saja kepada para jamaah namun juga kepada petugas penyelenggara agar bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada lansia. Rencananya jalan jamaah haji Ponorogo ini akan diberangkatkan menuju embarkasi Surabaya pada 27 Mei mendatang tergabung pada kloter 10 dan 11. Tim Liputan, JTV.